Intro Bintang tamu saya kali ini adalah aktris muda yang mengawali karirnya melalui dunia sinetron dan dia juga aktif dalam sosial media karena satu lagi saya akan bereksperimen menggunakan akun Twitternya dan di dalam sudah menunggu saya adalah Yuki Kato Halo Yuki Hai Hai, terima kasih telah menunggu Iya Boleh join? Iya, boleh, boleh, silakan, silakan, duduk, duduk, duduk Menurut Yuki sendiri, pentingnya sosial media di era sekarang itu apa? Kalau menurut aku sih cukup penting ya soalnya kan sekarang orang-orang semua megang gadget gitu loh dan untuk tahu informasi pasti langsung melihat Twitter gitu jadi untuk meraih informasi itu jadi lebih gampang gitu Tentunya banyak ya follow Twitter kamu Twitter yang pertama banyak banget, udah sejuta tapi saya lupa apa, terus sekarang saya bikin lagi cuma 50 ribu soalnya baru bikin baru bikin nah sekarang saya akan mencoba sebuah eksperimen yang berbeda hal yang paling utama dari Twitter kan tentunya followernya siapa aja karena dari followernya ya, saya bisa, kita semua bisa tahu profile personality dari orang tersebut yang punya akun seperti apa bisa kelihatan ini tes sederhananya tapi bisa berhasil, bisa gagal tadi awal-awal ditanya tentang sosial media gitu kan terus ternyata kita bereksperimen tentang sosial media kali ya Twitter? ya yes, tapi saya punya dua disini logonya ini psychology warna ya nah ini adalah apa namanya, karikatur karikatur artis artis karikatur ya, betul ini adalah beberapa karikatur dari celebrity-selebrity Hollywood intinya ada kurang lebih 30 lebih dari celebrity-selebrity Hollywood oke disortir aja sebagian yang ditaruh disini sebagian yang ditaruh disini aku pilih sendiri sisanya ditaruh di tengah oke, terus aku pilih ya yang suka ya iya that's it that's it ya boleh dulu gak cek? gak boleh yaudah nah ini foto-foto yang ada di kolom ini ini foto-foto yang ada di yang biru dan ini adalah foto-foto yang tidak diinginkan yang tidak teridentifikasi betul ya? iya iya kan? kayak kurang menarik iya, kayak kurang menarik begitu kan kalau diperhatikan disini emm di logo twitter yang gelap itu ada tulisannya unfollow oke di twitter yang biru itu ada tulisannya unfollow kalau eksperimen ini berhasil subconsciously secara tidak langsung pikirannya Yuki bisa memilah-milah siapa yang di follow dan siapa yang di unfollow kalau perhatikan disini yang di unfollow ini kan free choice untuk membagi foto-fotonya iya sebagian ditaruh disini sebagian ditaruh disini sebagian di tengah yang ini buat saya perhatikan disini ini unfollow ini juga unfollow ini juga unfollow kok? ini juga unfollow ini juga unfollow nah ini adalah orang-orang yang kamu putuskan untuk kamu follow betul ya? kok bisa? kok kefollow semua? gimana kalau kamu memutuskan untuk memilih orang-orang yang di tengah disini kalau disini diperhatikan orang-orang ini di block accountnya karena alasan satu dan lain hal itu kenapa accountnya kamu block karena alasan tertentu pilihan apa karikatur-karikatur artis-artis Hollywood itu sama sekali gak ada yang disuruh gitu kan benar-benar kayak pilihan gue sendiri terus bisa nebak canggih banget gue juga bingung nah ini semuanya kan kamu sendiri yang nge-reject oke kok bisa? sekarang kita bermain dengan account twitternya Yuki sendiri nah semua account twitter yang terpenting sebenarnya cuma satu bukan cuma followernya berapa yang di unfollow siapa aja tapi yang paling penting dari itu semua adalah passwordnya oh iya dong karena account twitter adalah ekstensi dari kepribadian kita sendiri ini kan account password? yes oh oke oke di seluruh dunia ini atau accountnya Yuki yang sekarang cuma Yuki saja betul ya saya dan Tuhan saya akan coba untuk hacking account twitternya Yuki jangan nih hack lo pak ntar gak bisa nge-tweet kalau berhasil kalau berhasil boleh gak saya nge-tweet satu kali aja yaudah deh deal deal ya sebelum saya bisa meng-hack dan menebak passwordnya Yuki saya harus tahu dulu kategorinya apa duduknya bisa gini kakinya jangan dilipat ya oke saya keringetan nih deg-degan nih bagus kalau gitu oke iya samain ya space jaringnya jangan bereaksi ya tapi lihat saya pikirin aja kategori passwordnya Yuki apa oke mulai ya mulai ya angka alfabet simbol angka alfabet simbol alfabet angka simbol alfabet angka simbol